Bismillahirrahmanirrahim Setidaknya setiap selesai sholat Selesai sholat maghrib tiga kali Masing-masing tiga kali Selesai sholat subuh juga masing-masing tiga kali Setelah selesai sholat isya Sholat dur, sholat asar, masing-masing satu kali saja Itu upaya untuk Melindungkan diri kita dari bahaya sihir Bahaya agin Bahaya binatang buas Bahaya orang yang dengsi Macam-macam, jadi semua bahaya Bahaya dunia dan bahaya di akhirat kita Berlindung semua dari bahaya itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ketika membacanya dengan penghayatan Baca dengan penghayatan Bahwa kita memahami arti ayat yang kita baca Dan kita merasakan Bahwa kita sedang memohon perlindungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu untuk menghindarkan Yang kedua bagaimana setelah kita tahu Bahwa kita terkena agin Misalnya dari waktu yang Waktu yang sudah lama Maka disitu kita Seperti yang Nabi perintahkan pada sahabat Ketika diperkirakan Aginnya datang dari sifulan Maka orang itu disuruh berwudu Atau disuruh mandi Airnya ditampung Lalu airnya bekas Bekas berwudu Disiramkan kepada orang yang terkena Itu cara mengobatinya Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Apakah berdosa orang yang ada agin? Kalau dia Karena dengsi Dia berdosa Dia agin karena kedengcian Dia berdosa Tapi kalau dia tidak tahu Bahwa dia punya agin Dan dia bukan orang pendengci Bukan karena dengci Ada agin pada dirinya Dia memuji seseorang tanpa Menyiapkan nama Allah Dia tidak sadar Bahwa dia punya agin Maka dia tidak berdosa InsyaAllah Cuma kita katakan Seharusnya kita Setiap memuji sesuatu Kembalikan kepada Allah Ucapkan Masya Allah Ucapkan Alhamdulillah Ucapkan Subhanallah Ucapkan Allahu Akbar Supaya siapa tahu Ada agin kita punya agin Tidak mencelatakan orang lain Allahu ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alameen